Baik, terima kasih banyak. Pak IG, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Abdul Aji, selaku Direktur Operasional Kementerian Apotik. Yang kami hormati, para manajer kantor pusat, Pak Nugraha dan Pak Ahmad yang berkesempatan hadir pada sesi ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu, manajer bisnis, unit bisnis di kesempatan kali ini yang dapat hadir, serta Bapak Ibu, para apotekar, farmasi manajer, dan perwakilan dari masing-masing apotek di masing-masing unit bisnis, serta teman-teman asman operasional yang sudah menyempatkan untuk bisa menanggungi langkah-langkah sosialisasi terkait fitur-fitur yang insya Allah akan segera kalau Cing di dalam waktu dekat. dan kami bangga juga para konsultan dan tim IT yang sempat ada pada kesempatan kami. berikutnya terima kasih. Terima kasih. Pak, seharusnya 90, bukan 60, begitu ya. Di belakangan. Sekarang, ada kesempatan kali ini saya coba menyampaikan susesasi terkait apelikasi sloss atau sloss untuk pertama. Ini merupakan salah satu aplikasi yang Bagaimana kebijakan terkait aplikasi VLOS serta bisnis proses dari aplikasi VLOS itu sendiri. Bapak-Ibu VLOS atau frontliner close to customer ini merupakan salah satu projek yang sedang kita kembangkan untuk meningkatkan engagement atau intensitas pelayanan antara frontliner baik apotekar maupun apotekar kepada customer-customer kita di apotek berbasis aplikasi dengan memaksimalkan seluruh data yang ada pada sistem smartstock. Beberapa waktu yang lalu itu di smartstock juga sudah ada fitur reporting terkait penjualan per customer. Nah dengan adanya fitur tersebut ya bisa membantu kita untuk bisa mengevaluasi juga bagaimana produktivitas dari karyawan kita di lapangan dengan adanya aplikasi VLOS maupun latar belakangnya pelayanan follow-up kepada pasien melalui aplikasi VLOS ini dilakukan oleh frontliner dan apotekar yang kompeten. fitur-fitur di aplikasi VLOS itu sendiri ada fitur untuk reminding atau pengingat untuk minum obat serta reorder. Reorder itu adalah fitur untuk mengingatkan ke customer untuk mengambil obat. Selanjutnya fitur reorder ini diharapkan ke depannya bisa membantu kita di lapangan untuk mengingatkan kembali kepada customer-customer yang sudah pernah berbelanja di apotek kita untuk dapat mengambil kembali obat-obat yang pernah mereka belanjakan ataupun mungkin bisa kita up untuk menawarkan produk-produk yang berkaitan. berikutnya apa sih perbedaan antara VLOS dan home care? secara garis besar VLOS dan home care ini mungkin bedanya adalah pada subjeknya dimana VLOS ini subjeknya adalah frontliner ya Pak Ibu baik itu apotekar maupun non-apotekar sementara home care itu adalah layanan yang diberikan oleh apotekar sendiri dan home care itu merupakan pelayanan yang lebih menekankan pada sisi klinis sementara VLOS hanya untuk reminding ataupun follow up kepada customer terkait obat-obat yang pernah dibeli atau ditransaksikan di apotek kimia pharma nah untuk aplikasi VLOS itu sendiri nantinya frontliner akan menghubungi via chat WA kepada customer untuk mengingatkan minum obat itu hapesalah customer melakukan transaksi di apotek jika frontliner mendapatkan pertanyaan seputar klinis maka hal tersebut bisa diarahkan untuk dirujuk konsul ke apotekar frontliner disini maksudnya adalah yang non-apotekar apotekar kemudian juga di VLOS itu sendiri ada fitur untuk menghubungi via chat WA untuk melakukan dengan ketentuan H-3 sebelum obat habis dan aplikasi VLOS ini rekapan penjualan dari aplikasi VLOSnya ini bisa terlihat di Smartstock BM jadi mengapa ini bisa menjadi penting harapannya dengan menggunakan aplikasi VLOS ini bisa membantu teman-teman di lapangan untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi informasi terkait produktivitas dari karyawan karena memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di fitur SS nanti akan terlihat mana frontliner yang sudah melakukan follow-up kepada pasien dan juga bisa menjadi alat bantu nantinya ketika untuk menentukan KPI terhadap karyawan kita di lapangan dan ujung-ujungnya yang kita harapkan juga adalah adanya peningkatan revenue omset melalui engagement ataupun intensitas komunikasi antara frontliner kita dengan customer yang ada di apotek berikut adalah kebijakan dari aplikasi plus itu sendiri nah untuk customer-customer yang masuk kriteria dilakukan follow-up oleh frontliner itu yang pertama adalah customer tunai kronis customer tunai kronis ya Bapak Ibu bisa itu melalui resep UPDS atau mungkin dari HV terkait produk-produk supplement yang biasa dibeli jadi kriteria pertamanya adalah customer tunai kronis yang yang kredit seperti PRB ataupun yang sama seperti PRB kemudian yang kedua kriteria dari customer untuk yang flowes ini adalah customer dengan transaksi diatas 500 ribu rupiah kita harapkan customer yang menilai transaksi atas 500 rupiah 500 ribu rupiah ini bisa kembali berbelanja di apotek kita yang ketiga adalah customer sekitaran radius 500 meter di apotek ya tentunya kita di apotek harus bisa mengenal lebih dekat kepada customer ataupun pelanggan-pelanggan yang berada di area sekitaran apotek kita karena memang untuk mendapatkan customer ya kita harus kenal dulu dengan area-area sekitaran kita nah ini adalah alur untuk plusnya sendiri yang pertama itu adalah dilakukan dulu mapping customer jadi satu orang frontliner itu akan mendapatkan minimal itu 10 customer yang akan dilakukan follow up jadi kalau misalnya di apotek ada 10 eh sorry 5 orang orang karyawan berarti ada sekitar 50 customer yang akan dilakukan follow up nah itu minimal minimal 10 customer dimana untuk mapping customer nya itu sendiri akan dilakukan oleh apotekan melalui web home pharmacy care kemudian H plus 1 setelah transaksi frontliner akan melakukan follow up kepada customer-customer yang sudah dilakukan mapping oleh apotekan tadi terkait bagaimana cara penggunaan obat untuk reminding kepada customer itu bagaimana cara penggunaan obatnya sementara ini template sudah kita sediakan di aplikasi kemudian untuk mengingatkan obat akan segera habis itu di setting H minus 3 sebelum obat habis dimana nanti frontliner mengingatkan kepada customer untuk mengambil lagi obat di kimia pharma via chat WA seperti template yang sudah disiapkan dimana nanti itu aplikasi Flows ini di install di masing-masing handphone dari frontliner atau karyawan sehingga nanti akan ada muncul notifikasi di handphone tersebut setelah melakukan follow up kepada customer maka nanti akan ada laporan detail customer penjualan frontliner yang dapat diakses di akun smartstock BM yang bisa menjadi acuan kepada mungkin pada BM ataupun PHM bisa melakukan monitoring evaluasi terkait produktivitas dari karyawannya oke next Pak IG nah ini alur proses dari aplikasi Flows Bapak Ibu yang pertama adalah pasien yang sudah melakukan transaksi di apotek itu nanti data-datanya akan dimapping oleh apoteker di apotek tersebut dengan kriteria yang sudah kita sebutkan di awal tadi yaitu pertama adalah pasien tunai kronis kemudian pasien yang memiliki nilai transaksi lebih dari 500 ribu dan yang berada di radius lebih kurang 500 meter di area apotek nah pembetahan atau mapping ini dilakukan oleh apoteker di web home care masing-masing frontliner nanti akan melakukan follow up kepada 10 customer terpilih minimal 10 customer terpilih yang akan kita evaluasi selama 1 bulan apabila customer nya tidak potensial maka bisa diganti tapi tidak dapat mengurangi jumlah dari minimal customer kemudian setelah dilakukan mapping maka promenor akan melakukan follow up bisa reminding ataupun reorder dengan menggunakan chat WA sesuai dengan template yang sudah disiapkan sehingga harapannya pasien itu bisa mendapatkan customer journey yang lebih bagus lagi di kimia pharma sehingga akan bisa kembali mendatangi apotek kimia pharma untuk dapat melakukan pembelian obat maupun transaksi-transaksi lainnya data hasil dari di follow up yang dilakukan di follow up yang dilakukan oleh final liner ini akan muncul pada smart stock terutama di smart stock BM sehingga dapat dimonitor oleh BM ataupun PM nya sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan ke depannya apakah pengennya kita ini bisa memberikan produktivitas yang baik kepada perusahaan yang kita cintai ini untuk yang aplikasi reminding itu dilakukan hapus satu setelah transaksi dilakukan ya bapak ibu sementara untuk reorder itu dilakukan H-3 sebelum obat habis nah itu nanti setelah ini akan ada pemaparan tentang masing-masing fitur yang ada di flows nah 10 customer yang sudah dimapping oleh satu output tick itu salah satu sorry satu front liner itu tidak dapat di tagging lagi untuk customer yang lain oke next nah ini terakhir bagaimana mapping dari customer flows yang pertama sumber data sumber datanya ini adalah dari smart stock di pada menu laporan transaksi per customer nanti akan ada mapping yang dilakukan oleh apotekar ataupun PHM itu berdasarkan data dari smart stock ini kemudian parameter-parameter yang di yang masuk kriteria untuk customer flow adalah yaitu customer to necronis customer transaksi di atas 500 ribu serta customer sekitaran 150 meter di sekitaran apotek dan nantinya ke depannya akan ada clustering pelanggan kemudian ada nanti akan ada database data customer pool yang akan kita setting dari kontor pusat apa-apa saja customer yang bisa masuk ke dalam customer flows ini kemudian next ini ini adalah bagaimana konsep dari sistem aplikasi plus saat ini di menu POS di yang existing ada fitur home pharmacy care untuk melakukan mapping dari customer kita kita menggunakan fitur yang ada di POSAT ini yaitu home pharmacy care mungkin yang sudah melakukan home care sudah mengakses fitur ini nah untuk itu sendiri nanti menggunakan fitur ini juga yang mana hanya bisa diakses oleh login dari manager outlet berarti apoteker atau WHM yang ada di apotek tersebut setelah melakukan login maka klik fitur home care untuk bisa masuk ke web home care kemudian ini 5 10 customer sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya untuk dapat dijadikan customer yang di follow up oleh masing-masing formainer jadi nanti akan ada 10 customer untuk satu orang formainer selanjutnya akan langsung ke setting di aplikasi plus baik next setelah login ke web home care itu nanti akan muncul tampilan seperti ini di gambar di sebelah kiri ada ada fitur mapping customer nah apoteker ataupun PHM nanti mengklik fitur mapping customer ini untuk menetapkan 10 orang customer per frontliner yang ada di apotek yang akan dilakukan follow up sementara untuk data mapping customer nya itu bisa di download dari menu smart stock laporan transaksi per customer yang ada di sebelah kepada gambar di sebelah kanan nah ini salah satu contoh itu dari unit bisnis Tasik Malaya KF 543 Tasik 543 Tasik 3 ini adalah raw data nya untuk customer yang akan dilakukan mapping bisa dilihat disini ada tanggal transaksi nama user nama user ini adalah nama user login post ya kemudian ada jenis transaksi kemudian ada nama penjami ini kebetulan resep kredit jadi ada nama penjami nanti akan ada nilai transaksinya juga untuk itu beberapa waktu yang lalu kita pernah juga share data karyawan pada masing-masing BM untuk difikskan dan user login di POS yang existing site ini juga kami data kemarin gunanya supaya nanti bisa kita tracking aktivitas dari perlainer kita di lapangan terkait reminding dan reorder obat ini kemudian setelah di klik tadi menu mapping customer ini akan muncul tampilan seperti ini di menu web home care ini ketutup ya jadi di gambar yang sebelah kiri itu ada nama pegawai nama pegawai ini adalah nama karyawan yang ada di apotek tersebut ada kebetulan disini ada dua jadi untuk melakukan mapping customer nya nanti kita klik pada tombol aksi yang ada di paling kanan setelah kita klik tombol aksi pada yang paling kanan maka nanti akan muncul menu Windows yang di sebelah kanan ini list member untuk karyawan atas nama siapa ini gak kebaca nah ini adalah nama-nama customer yang tadi customer flows customer yang akan di follow up oleh karyawan yang sudah sebelumnya kita klik namanya tadi kemudian ini bisa masih bisa ditambah lagi Bapak Ibu minimal ada 10 customer masih bisa ditambah kalau pun tidak potensial masih bisa di delete kemudian ditambahkan dengan ke customer yang baru next nah ini ketika ingin menambahkan member atau customer yang akan menjadi customer close dari salah satu karyawan nah ini tinggal ketik nama pasien nanti ketika sudah muncul nama pasien tinggal klik simpan next kalau yang tadi adalah menu pada web home care yang ini sekarang adalah bentuk aplikasi flows pada handphone pegawai di apotek Bapak Ibu untuk bisa masuk ke aplikasi flows itu harus menggunakan username dan password yang sama dengan yang ada di POS supaya nanti bisa di tracking aktivitas dari karyawan di apotek kita masing-masing nah nanti akan muncul setelah kita login akan muncul nama customer customer dan nomor teleponnya jadi nanti akan bisa dilihat detail transaksi beserta obat yang akan dikonsumsi pasien nah dari gambar ini setelah dilakukan login nanti muncul di sini kebetulan contohnya apotek 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 pesenen ya kita klik kunjungan pasien itu nanti akan muncul menu yang ada di paling kanan akan muncul menu paling kanan itu ada nama pasien kemudian ada nomor HP nya dan ada button di sini lihat detail nah setelah kita melakukan klik klik lihat detail maka akan muncul nanti detail transaksi beserta obat yang dikonsumsi pasien bisa di next pg nah ini adalah tampilan dari detail customer disini bisa dilihat data-data dari customer dari nama kemudian jenis kelamin kemudian umur telepon serta obat-obat yang sebelumnya sudah ditransaksi di apotek nah untuk melakukan jadwal mengingatkan menu obat itu ketika kita klik nama obat itu akan muncul nanti di bagian bawahnya itu ada buat pengingat nah ini nanti untuk men-setting jadwal pengingat minum obatnya bisa di klik button buat pengingat yang ada di gambar yang sebelah kanan perlu di garis bawah juga di sini untuk signanya nanti itu satu transaksi itu hanya bisa dimasukkan satu signa saja ya Bapak Ibu untuk saat ini nah ketika ingin membuat jadwal kita klik buat pengingat kemudian next Pak Ige nah setelah klik buat pengingat kita akan muncul nanti obat-obat yang sebelumnya ditransaksikan oleh customer tersebut di apotek kita kemudian di klik salah satu obat maka nanti akan muncul jadwal akan muncul kalender jadwal minum obat kita klik salah satu tanggal H plus 1 seharusnya setelah melakukan transaksi H plus 1 misalnya disini belum masuk ya tanggal 20 20 Desember nanti kita klik kemudian di klik simpan kemudian esok-esok harinya ini akan muncul notifikasi di HP-nya karyawan atau permainer untuk melakukan chat via WA kepada customer terkait reminding penggunaan obat next Pak Ige nah ini terkait untuk fitur reminding setelah kita klik nama tanggal pada jadwal minum obat kemudian ada muncul jam untuk mengingatkan minum obatnya setelah kita klik simpan maka akan tersetting di aplikasi Flosnet tersebut kebutuhan disini untuk tanggalnya itu di tanggal 20 Desember 2021 dengan jam pengingatnya itu pada jam 12 maka akan tersetting disini setelah itu kembali ke menu jadwal obat nanti akan muncul jadwal pengingatnya disini untuk jadwal konsumsi obatnya itu di 20 Desember 2021 jam 12 next Pak Ige nah ini adalah tampilan notifikasi di handphone frontliner yang sudah menginstall aplikasi Flos tadi jadi setelah kita lakukan setting untuk jadwal pengingat reminding penggunaan obat keesokan harinya ketika jadwalnya sudah sesuai maka akan muncul tampilan notifikasi di HP-nya karyawan seperti pada gambar yang paling kiri disitu kebetulan untuk bunga Olivia untuk pengingat minum obat untuk bunga Olivia nah kemudian nanti dari frontliner itu mengklik notifikasi tersebut dan muncul menu yang ada di bagian tengah ini 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 tidak di ini 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 Setelah muncul notifikasi di handphone karyawan, maka ketika diklik, itu akan muncul menu pada gambar yang di tengah ini. Menu jadwal obat. Di paling bawah itu ada tombol chat via WhatsApp. Ini yang diklik nanti oleh karyawan, sehingga nanti akan terhubung langsung ke WhatsApp dari customer yang sudah disetting tadi. Contoh WA yang terkirim ke customer. Sebelum WA yang terkirim, akan ada template yang muncul terlebih dahulu. Next, Pak Ige. Nah, ini adalah contoh template WA untuk reminding obat. Jadi setelah kita klik chat via WhatsApp tadi, sebelum terkirim ke WA dari customer, itu muncul dulu template WA reminding obat seperti ini. Nah, di sini sudah kita buat tagar. Jadi sebelum dikirim, itu masing-masing frontliner itu mengisi dulu nama customer. Di sini yang sudah dibikin tagar, itu ada nama customer. Kemudian nama apotik sesuai dengan KF Mobile. Kemudian ada nama frontliner di bagian bawah yang sudah ditagar. Nama apotik, nama apotik, KF Mobile, jam operasional. Kemudian nomor WhatsApp apotik tersebut. Jadi sebelum dikirim, mohon diisi dulu nama customer sesuai dengan template yang sudah ada ini. Dulu nama customer, kemudian nama apotik, nama apotik taker atau frontliner. Kemudian juga jam operasional beserta nomor WhatsApp. Ketika sudah oke dengan template ini, maka tinggal dilakukan send ke WhatsApp dari customer. Seperti yang ada pada gambar sebelah kanan. Next, Pak Ege. Nah, yang tadi adalah fitur reminding untuk minum obat. Selanjutnya adalah fitur reorder obat untuk customer. Yaitu harapannya bisa mengorder kembali obat-obat yang sudah di pesan sebelumnya. Ini pada menu awal tadi di daftar customer yang akan di follow up. Seperti yang tadi juga, itu di klik lihat detail. Kemudian di klik lagi buat jadwal untuk kita settingkan kapan akan dilakukan pengingat untuk melakukan reorder kembali obat-obat yang sudah dibeli sebelumnya. Next, Pak Ege. Nah, ini setelah kita klik dibuat jadwal, kemudian kita klik salah satu obat. Kebetulan di sini ada tolak angin dan pitasimin ya. Kita klik salah satu obat. Kemudian kita isi signalnya. Misal, obat yang dibeli itu adalah lipitor. Dengan aturan pakainya satu kali sehari. Nanti di signalnya ini, signal pertama ini adalah, kita isi satu, kemudian signal yang dua ini diisi satu juga. Karena ini tinggal klik button plus atau tambahin yang ada di sini. Kemudian kita sesuaikan dengan signal yang seharusnya. Kemudian ditambahkan jadwal untuk reorder. Di sini di setting tanggal berapa. Kemudian kita klik simpan. Nanti akan muncul menu pada gambar nomor 4. Pada gambar nomor 4 ini bisa dilihat jadwal pengingatnya itu reorder product pada tanggal 22 Desember 2021. Next Pak IG. Sama seperti dengan reminding tadi. Ketika jadwalnya untuk kita melakukan follow up kepada customer itu sudah sesuai. Maka akan ada muncul notifikasi pada menu, pada HP karyawan untuk melakukan chat via WA kepada customer. Jadi kita klik notifikasi yang ada pada handphone. Kemudian akan muncul menu jadwal obat di sini. Dan kita klik kembali chat via WhatsApp. yang nanti akan langsung terhubung ke WA dari, nomor WA dari customer. Next Pak IG. Nah sebelum kita mengirim WA kepada customer yang akan di follow up, itu akan muncul lagi template. Template yang harus diisi oleh frontliner. Seperti tadi juga diisi dulu nama kustomernya siapa, apotik kimiafarm mana, kemudian obatnya apa, aturan pakainya seperti apa, kemudian apotik kimiafarm, nama apotik, jam operasional, telepon serta WhatsApp. Setelah template ini diisi, maka tinggal kirim send ke customer. Seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Kebetulan di sini menggunakan apotik kimiafarm 47 radio dalam. Templatenya seperti yang bisa dilihat di sana. Selamat pagi, Bu Ami. Perkenalkan, saya apotiker Farah dari apotik kimiafarm 47 radio dalam untuk mau menyediakan obat fituno dan plus regeneration yang ibu konsumsi akan habis dalam 3 hari lagi. Fungsinya obatnya, sekian obatnya ini. Kemudian di bawahnya nanti akan ada info terkait apotiker, apotik, serta jam operasional. Dan kita juga menyertakan link untuk mendownload kimiafarm mobile pada template yang sudah disiapkan ini. Next, Pak. Terkait urutan pembuatan signa, apabila nanti dalam satu nomor transaksi itu ada beberapa obat, prioritas untuk obat yang dibuatkan signa-nya itu adalah pertama adalah untuk obat-obat penyakit degradatif. Contohnya obat antipotensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah obat-obat etikal atau OWA, obat wajib apotik. Yang ketiga adalah putra pulmen. Yang keempat adalah obat-obat yang sekiranya akan lebih dahulu habis. Maksudnya obat yang lebih dahulu habis ini mungkin kuatiti belinya sedikit sehingga akan lebih lebih duluan habis dibandingkan obat-obat yang lainnya. Untuk satu nomor transaksi itu hanya bisa dibuatkan satu signa saja ya, Bapak-Ibu. Jadi makanya perlu dipilih obat-obat yang sekiranya degeneratif lebih dahulu apabila ada. Next, Pak IG. Dan ini kebijakan terkait reporting di smart stock. Untuk laporan dari customer close ini dapat di-onload pada menu report di SS dengan seperti biasa itu kita klik dulu nama unit bisnis, kemudian pilih nama apotik. Jika tidak dipilih, maka akan muncul semua apotik. Jika memakai akun SSBM. Dan muncul semua apotik eksternasional kalau memakai akun SSB. Dengan format laporannya nanti akan ada kolom kode BM, nama BM, kode apotik, nama apotik, nama kerewan, ID customer, nama customer, nama telepon, nama transaksi, jumlah omset, status setting, reminding minum obat, status follow up, reminding minum obat, status setting reorder, dan status follow up reorder. Nah ini nanti akan muncul di menu reporting di smart stock. Jadi ketika akan melakukan monitoring dan evaluasi ini bisa digunakan. Next, Pak IG. Baik, Bapak, Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Floss, aplikasi Floss yang bisa launching dalam waktu dekat dan bisa membantu Bapak, Ibu semua di apotik dalam pelayanan tentunya meningkatkan engagement ke customer. referred khabar. Terima kasih.